ah kami lupa bawa gunting teman-teman aku kali pikirin itu enggak enggak apa ya enggak apa banyak susu seperti ini aku dekatin nih lagi ini nih Wah Sampai jumpa Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama Vita Taiwan Teman-teman hari ini Aku sama Sejin mau Panen Aku bingung sih teman-teman Mau nyebutnya itu sayur Atau buah atau apa Aku bingung banget Tapi aku lihat-lihat di google Di internet itu Ini itu namanya tuh pohon gadog Aku lihat di hp dulu Ada yang bilang Katanya pohon gintung Ada yang bilang pohon gintung Terus juga ada yang bilang Pohon kerinjing Pokoknya kayak gitu ya teman-teman Jadi pohonnya ini Besar tapi buahnya itu Kecil-kecil dan ini tuh Rasanya itu menurut aku tuh Nggak manis Atau nggak pahit Dan ini tuh Rasanya itu kayak Dibilangnya tuh Sepet-sepet itu kayak Apa ya Udah nggak usah lama-lama ngomong Nggak usah banyak bicara ya teman-teman Karena aku bingung Mau ngejelasinnya kayak gimana Tapi ini tuh buah ini tuh Terlangka di dunia Dibilangnya teman-teman ya Aku cari-cari di google Katanya ini buah itu Memang jarang banget Ditemukan di dunia Tapi ini katanya buah ini tuh Sangat mahal Nggak tau dibilang buah Atau sayur Pokoknya seperti itu ya teman-teman ya Sejin pun juga katanya Bingung ini mau jelasin gimana Kalian wajib banget nonton Karena aku pun juga penasaran Ini tuh apa Oke teman-teman Kalau penasaran kegiatan kami hari ini Seperti apa Jangan di skip sampai akhir Oke loh teman Let's go Let's go Teman-teman Kalau kalian tau ini Pohon apa Buah apa Atau sayur apa Kalian bisa komen ya teman-teman ya Oh keras ya Oh yang coklat itu katanya udah mateng Kata sejin tuh Tuh ya Kayak anggur ya teman-teman ya Ini tuh kayak anggur Tapi bukan anggur Kayak lencak Bukan lencak Kayak apa ya teman-teman Yang bingung aku Jadi pohonnya ini bener-bener lebat Terus juga menurut aku Super ijo banget ya Daunnya Dan katanya daunnya ini Cung bisa dijadikan Penyedap makanan Katanya teman-teman Tuh ya Tuh ya Tuh ya Terima kasih. Ini ada ke dalam. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Kata sejin ini beneran kayak anggur katanya. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Kau takut. Oleh. Temen-temen. Aku mau coba ya. Ini rasanya kayak gimana. Aku ngang tahu temen-temen. ini jadi buahnya itu seperti ini aku dekatin nih lagi nih 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 wah jujur aku boleh jujur nggak teman-teman ini tuh rasanya sepet terus agak sedikit asam pokoknya sepet deh sepet kayak apa ya sepet banget sih rasanya mungkin ini tuh harus diolah ya harus diolah terus juga mungkin harus di ya pokoknya diolah jadi masakan gitu apa-apa mungkin harus dirujak atau di apa gitu teman-teman ya kalau kalian tahu ini cara masaknya kayak gimana dan cara ngolahnya kayak gimana kalian bisa komen dibawah ntar aku bakal mengolahnya seperti apa teman-teman karena aku baru pertama kali aku nemuin buah teraneh ini atau sayuran teraneh ini aku belum pernah makan sama sekali teman-teman bener rasanya itu sepet gitu teman-teman tapi ini tuh sayang banget kalau nggak diolah kata uyut uyut itu bilang kata uyut itu bilangnya itu ini itu kayak dibuat penambah masakan gitu teman-teman kayak ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak pepes dikasih ini gitu loh terus gulai atau dikasih ini aku nggak tahu sih pokoknya buat kalian yang pokoknya buat kalian yang tahu cara masaknya tolong komen ya Mubazir itu banyak banget buahnya teman teman-teman Tersis Kami Nope Tersis Kalau apa ya enggak alat gitu eh ternyata ini tuh alat dicabutnya kalau bawa gunting itu kan enak ya ini sebenarnya kalau buah rasanya enak kami udah habis ini buah nih teman-teman hari ini kami panennya segini dulu ya teman-teman ya kalau seumpam makamnya udah tahu cara masaknya kayak gimana kami bakal panen lebih banyak lagi biar enggak mubazir ya teman-teman ya jadi tolong banget buat kalian yang tahu kayak gimana cara mengolah dan resepnya tolong komen di bawah enggak pakai sendal dia langsung nyamperin buat teman-teman eh eh tenang kenapa nggak pakai sendal teman-teman kami udah pulang di rumah dan aku rencananya mau masak tempe menduan ya teman-teman teman-teman karena aku tuh punya tempe yang udah lama dibilang lama ya tiga hari di tempe di di kulkas waktu aku pulang ke Kaohsiung ke rumah mama papa aku tuh beli tempe di toko ini teman-teman dan aku taruh di kulkas ini tempenya itu berubah jadi coklat-coklat kayak gini awalnya tuh tempenya bagus banget putih tapi enggak tahu kenapa jadi seperti ini tempen ya teman-teman tapi kalau nggak dimasak sayang banget karena ini itu belinya jauh ini sebenarnya enggak terlalu mahal ya tempe ya mungkin kalau di rupiah kan mungkin mahal tapi di sini mungkin dibilang murah tapi belinya jauh banget di toko indua teman-teman jadi aku mau masak tempe menduan ya aku mau iris-iris tempenya teman-teman nih sebenarnya seperti ini dalamnya tuh masih bagus karena mungkin karena ini aja oke ya karena terlalu lama di kulkas terus ini juga bumbunya udah aku siapin di sini ada tepung terigu sama satu sendok tepung tapioca jadi ini ada bawang merah terus ini ada daun bawang ya teman-teman untuk bumbunya selera-selera aja ya aku memakai lada terus ketumbar ya aku memakai ketumbar kubuk aku makanya yang banyak biar gurih terus penyedap ini bukan penyedap ini totole ya terus garam dan aku memakai sedikit kunyit bubuk teman-teman langsung diaduk aku udah lama banget gak makan tempe menduan teman-teman jadi aku kayak ngerasa kangen gitu terus aku mau masakin buat suami nanang kalau ada suara nanang nanang lagi mainan sama sejin di luar sama uyud jadi nanang itu suka main di luar teman-teman jadi dia itu kalau di dalam terus itu mungkin merasa bosan ya nah setelah seperti ini ini bisa dimasukin tempenya selamat menikmati 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 karena aku tuh lebih suka mendoan itu yang panas ya teman-teman ya jadi aku mau nyecip satu teman-teman, maaf gak sabar banget aku suka banget sama mendoan, terus dikasih cabai ini tuh enak banget, entah itu gorengan itu apa aja, suka sama cabai bismillahirrahmanirrahim hmm 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 enak banget enak 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 karena piringnya gak muat jadi aku bagi dua teman-teman ini mendoan dan ini pun juga sama mendoan tapi aku bagi dua terus ini okra jadi okranya itu aku kasih salah kayak gini jadi orang Taiwan itu kalau masak okranya tinggal direbus aja habis itu dikasih mayonaise itu enak banget terus ini juga daun ubi jalar ini hasil panen semuanya sayur-sayuran gak pernah beli teman-teman hei nanang itu semua? mendoan? 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 hao cipu hao cipu? enak ya? hao mendoan? ticap sejin habis mandi nanang pun juga mandi jadi mereka ganti baju teman-teman hao cipu maa nang? enak gak? nanang hao buha? haa? hao ghe he meh nang ghe eh nanang hao buhaa? haa Terima kasih telah menonton! 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 Uuuu Hai hai Tunggu Pemba ya? Uyuh 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 kamu kamu sampai malih your host pal ingял ya i hIKI aku kasih ah yang satu kamu kepala 轢 Command kamu kepala minimanya assat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makan sayur terus dikasih sambal enak banget aduh ini aku ngiler banget aku udah lama gak makan kalau di rumah kalau di indrama itu namanya rumbah asam mungkin kalau di jawa-jawa tengah, jawa timur itu namanya pecel aku udah lama gak makan sambal, eh rumba asam kangen juga masya Allah enak banget makasih teman-teman udah nonton video kami dari awal sampai akhir kalian bisa ngelihat sendiri kalian bisa komentar yang tau ini tuh apa ya teman-teman ya aku pun juga gak tau kurang pengalaman dan aku yakin mungkin kalian yang ada disini tuh ini tuh tau ini buah dan sayur pokoknya makasih banget buat kalian yang udah nonton video kami dari awal sampai akhir terus dukung channel kami biar channel kami semakin berkembang dan kami pun bahagia menghibur kalian semuanya video hari ini cukup sampai disini dan kembali lagi di video berikutnya bye-bye bye-bye